Pernahkah Anda bertanya-tanya negara mana yang paling banyak mengalami gempa bumi? Ya, ada intrik tertentu dalam kekuatan dan ketidakpastian planet kita, bukan? Hari ini, kita akan mendalami topik seismik ini, menghitung mundur dari negara ketujuh hingga negara pertama yang paling sering dilanda gempa bumi. Dimulai dengan nomor tujuh, kita menemukan diri kita berada di negeri matahari terbit, Jepang. Terletak di cincin api pasifik, aktivitas seismik Jepang merupakan bagian penting dari budaya dan sejarahnya. Dengan seringnya gempa bumi membentuk segalanya mulai dari arsitektur hingga cerita rakyat. Lanjut ke nomor enam, kita melintasi Pasifik menuju Amerika Serikat. Khususnya, Pantai Barat dan Alaska sudah tidak asing lagi dengan guncangan bumi, berkat patahan San Andreas yang terkenal dan zona subduksi di utara. Untuk nomor lima, kami menjelajah ke negara Cili di Amerika Selatan. Lokasinya yang berada di perbatasan lempeng tektonik Nazca dan Amerika Selatan menjadikannya hotspot aktivitas seismik. Dengan salah satu gempa bumi terkuat yang pernah tercatat terjadi di sini pada tahun 1960. Nomor empat membawa kita ke jantung pegunungan Himalaya, di Nepal. Negara ini terjebak di antara batuan dan tempat yang keras, atau lebih tepatnya, lempeng tektonik India dan Rasia, yang menyebabkan aktivitas seismik secara teratur. Saat kami mendekati posisi tiga teratas, kami berada di negara Kepulauan Filipina di nomor tiga. Dengan posisinya yang tepat berada di cincin api pasifik, Kepulauan ini sering mengalami gempa bumi dahsyat dan tak jarang. Posisi kedua kami adalah negara Tiongkok yang luas dan beragam. Dari kota metropolitan yang ramai hingga dataran tinggi pedesaan, gempa bumi di sini telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan infrastruktur selama berabad-abad. Terakhir, negara yang menempati urutan teratas dalam daftar kami sebagai negara paling rawan gempa adalah keindahan Kepulauan Indonesia. Terletak di persimpangan beberapa lempeng tektonik utama, negara ini mengalami lebih banyak gempa bumi dibandingkan negara lain di dunia. Ringkasnya, negara yang paling banyak mengalami gempa bumi, dari urutan ketujuh hingga pertama, adalah Jepang, Amerika Serikat, Chile, Nepal, Filipina, Tiongkok, dan Indonesia. Daftar ini menggambarkan bagaimana geografi dan aktivitas tektonik membentuk pengalaman seismik di negara-negara tersebut. Kami telah menyelidiki bagaimana gempa bumi ini mempengaruhi budaya, infrastruktur, dan sejarah. Ingat, memahami fenomena alam di planet kita membantu kita menghargai dunia tempat kita tinggal dan mengingatkan kita akan perlunya kesiap siagaan dan ketahanan. Sampai jumpa lagi, teruskan rasa ingin tahumu dan kembangkan pengetahuanmu.